Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi dengan saya di Mega Man Channel ya oke untuk video kali ini kembali lagi kita bermain game Ultraman Warrior of Galaxy dan tentunya kali ini kita lanjut lagi bermain dengan akun dari Brohandika Channel ya oke di sini kita akan coba tim utama yang sudah DGWP ini ya dengan battle power 858.000 kita akan coba mainkan eh tentunya dengan mode story dulu ya temen-temen ya kita akan coba si Ultraman Zero yang original ini ya dan ini sudah di revamp ya terutama skill-skillnya sudah jadi lebih keren dan kita akan cek aja eh kekuatan dari si Ultraman Zero ini temen-temen ya oke langsung kita akan coba kita ke mode story dan ini sudah mode story keberapa ya udah mentok temen-temen ya 12345678910 wadidoh ini sudah chapter 10 ya walaupun ini masih yang normal oke yang ini apakah juga sudah sudah clear oh ini belum ya yang hard hard nya ini belum oke mungkin nanti nextnya kita akan coba selesaikan yang hard hard ya ini kita coba selesaikan dulu yang mode story chapter 10 strip 2 ini ya oke kita akan coba fokus aja menggunakan si Ultraman Zero ya apakah kuat apa enggak ya oke kita let's go temen-temen ya oke ini dia ceritanya Oh ada Daina juga ya Wow mantap jubahnya dilepas Oke ini saja seingat saya ya akun ori saya yang dulu juga eh belum ada ya se-ultraman Zero yang juga dirikan ini belum ada karena udah terlalu lama banget sih ini udah dihitungannya udah lumayan barulah ya si Ultraman Zero yang kalau sudah dirikan ini ya dengan jubahnya ya seingat saya ini berarti ini pokoknya sudah masa-masa ketika sih game Ultraman yang World Galaxy ini harus ditautkan juga dengan akun widget ya yang sangat menyebalkan sekali ya oke ini sih keren banget teman-teman ya oke battle powernya 800.000 ya ini wah oke wadidup ini saya mainkan secara auto aja teman-teman ya auto saja biarkan si Ultraman Zero yang menghajar musuh-musuhnya secara brutal ini ya oke semua ini dikroyok ya uh beku semua ini judulnya siapakah bisa membekukan musuh ya oke saya mau pakai itu kemampuan dari si Ultraman Zero nya atau eh itu bantuan dari dua temennya ya Ultraman Z atau si Ultroid Zero saya nggak tahu persisnya oke oke ini web satu ya kayaknya web satu selesai oke oke ini ke web dua oke keren banget dan genetnya sakit banget temen-temen ya uh entah ya ini bekunya kenapa ya bisa betul yang betul kan juga siapa caturan tahu persis ini waduh ini sangat berbahaya sekali kalau meletus pak kita akan meninggal ini kalau meletus ini saya mainkan secara manual dulu ya secara auto uh ternyata dia sangat lihai sekali teman-teman ya dia bisa kabur sebelum ada eh monsternya tadi meledak ya tapi memang disini eh kebetulan juga keluar eh musuh yang lainnya jadi dia akan ngejar musuh baru yang memang nyawanya juga masih penuh ya tapi jika di satu tempat itu juga tidak ada musuh yang baru yang nyawanya masih penuh biasanya sih eh dia akan terdiam sejenak ya sampai akhirnya monsternya saya tadi meledak dan itu sangat berbahaya sekali oke eh uh mantap Oh oke ini dia dikepung dari segala arah ini si Ultraman Zero Apakah mampu dia oke let's go dikit lagi yuk ini masih web2 ya tapi web3 itu biasanya emang bos aja sih ya ini kalau lolos berarti udah ketemu bos oke ketemu dengan alien kraltang ya waduh kita yang dipegukan yang bro oke musuhnya kita hancurkan dulu uh emang ini lihai sekali ya akhirnya ya dia akan menghancurkan musuh-musuh yang lemah dulu ya sehingga tidak mengganggu ya daripada tadi fokus ke di alien baltan yang nggak akan mati mati ya oke di sini sangatlah efektif sekali waduh kayaknya sih kewalahan sih ini Ultraman Zero nya oke nyawanya sama ya pengurangannya sih Zero sama alien baltan itu berbahaya ini oke kita harus siap-siap kalau nanti memang dirasa berbahaya ya membahayakan ya terpaksa kita harus eh minta bantuan ya sama si Ultraman Zero ya kita harus ambil tim kedua ini oke sih kalau sekarang sih eh nyawanya si Ultraman Zero masih diatas ya uh uh bahaya sekali bahaya sekali ini memang sangat berbahaya sekali si alien baltan ya nyawanya dia dua soalnya ya bukan nyawanya dua tapi dia bisa menggandakan diri ya dan dua-duanya bisa menyerang dan sangat sakit sekali teman-teman ya oke akhirnya ya kita membutuhkan bantuan bantuan juga di Ultraman Z yang harusnya akan saya review mungkin next video ya tapi nggak papalah ini ini juga karena kepepet temen-temen ya kepepet melawan si alien baltan yang sungguh menjengkelkan ini cukup keras dan dia juga punya bayangan yang bisa menyerang keduanya dan sakit semua ya ini warah banget banget oke dia pusing kenapa itu uh oke harusnya masih aman ya ini si alien batang tinggal seiprit ya tapi keras banget bro keras banget ini oke masih bisa lah masih bisa lah Oke sedikit lagi uh dikit lagi yuk masih bisa menang lah masih bisa menang oke akhirnya ya di Ultraman Z harus turun tangan untuk mengalahkan si alien baltan di mode story chapter 10 strip 2 ya yang sangat wadidau sekali ya oke lumayan teman-teman ya ini sih wah timnya sudah DGWP ya sebenarnya saya pengen lanjutin lagi mode story-nya tapi ini nanti waktunya malah kelamaan ya sebelumnya ya oke teman-teman ya jadi ini DGWP sebenarnya tadi Ultraman Zero juga sudah cukup bikin ya tapi memang alien baltan ini punya dua bayangan ya jadinya cukup membingungkan si Ultraman Zero tadi ya sehingga beberapa kali tadi Ultraman Zero malah keserang dengan dan begitu dasarnya ya oke tapi kebetulan kita masih punya si Ultraman Z dan tentunya Ultraman Z menyelesaikan semua masalah tanpa masalah ya Oke teman-teman sampai di sini dulu video kita kali ini tetap di menurut megamen channel dengan ditempat subscribe like serta komen ya di setiap video megamen channel oke sampai ketemu lagi di game-game berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax